Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ibtu Rudiana, ayah kandung dari Almarhum Muhammad Rizki Rudiana, bersama ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV. Oke baiklah pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Akhirnya Ibtu Rudiana mengaku, muncul dengan sebuah pengakuan soal kasus Vina Cirebon hingga kenakalan Eki di tongkrongan kini terbongkar. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Kabar mengenai ayah Eki, Ibtu Rudiana yang akhirnya menampakkan diri di hadapan publik. Usai sempat menghilang, ia memberikan pengakuan di depan media. Serta teman tongkrongan Eki ceritakan kenakalan saat remaja bersama Eki yang suka minum anggur merah. Kedua informasi tersebut menjadi berita kasus pembunuhan Vina Cirebon di tv1news.com pada Jumat kemarin. Seperti apa informasi mengenai kedua berita tersebut? Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Sosok yang paling ditunggu-tunggu publik, Ibtu Rudiana atau ayah Eki, kini menunjukkan dirinya di hadapan publik. Usai dinilai, menghilang bak di telan bumi. Kemunculan Ibtu Rudiana membeberkan informasi mengenai kasus pembunuhan Vina Cirebon ini dinilai jarang sejak kasus ini kembali dibicarakan publik. Kini Ibtu Rudiana kembali muncul dengan sejumlah pengakuan terkait keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Pada akhirnya, tim TV1 berhasil mewawancarai langsung sosok Ibtu Rudiana usai melakukan ziarah ke makam sang putra Eki. Dalam wawancara eklusif tersebut, Rudiana mengaku bahwa dirinya tidak menghilang dan masih menjalani aktivitas sehari-hari sebagai kepolsek kapetakan. Saya sampaikan, saya bukan menghilang, namun karena saya sebagai anggota kepolisian yang masih aktif menjabat, di mana saya masih harus mematuhi aturan-aturan dan menjaga kode etik, ungkap Ibtu Rudiana dalam wawancara eklusif TV1 pada kamis kemarin. Saya aktif bekerja seperti biasa untuk pelayan masyarakat, jadi kapolsek kapetakan. Tentunya punya tugas yang memang diemban sama saya untuk melindungi dan melayani masyarakat sambungnya. Ketika kembali ditanya mengenai kegiatannya selama ini, Ibtu Rudiana kembali menegaskan bahwa isu mengenai dirinya yang sengaja menghilang itu tidaklah benar. Si orang teman tongkrongan Eki pada masa remaja, Franciscus Marbun, menceritakan saat kenakalan remaja bersama Eki. Keduanya hanya berbeda usia satu tahun saja. Frans menceritakan kepada Deddy Mulyadi bagaimana kenakalannya bersama Eki pada tahun 2016 silam. Salah satunya Eki suka minum anggur merah bersama dengan dirinya. Banyaknya kejanggalan pada kasus Vina Cirebon ini membuat nama Eki kerap menjadi pembahasan publik. Vina dan Eki merupakan dua remaja yang menjalin hubungan kekasih telah meninggal pada tahun 2016 silam. Berbagai spekulasi muncul mengenai kasus ini meski sudah berjalan delapan tahun lamanya namun masih menyisakan TKT Ki. Salah satu teman tongkrongan Eki, Franciscus Marbun, mengingat kembali masa-masa remaja bersama Eki. Franciscus mengaku jika ia pernah nakal bersama Eki pada masanya. Salah satunya minum anggur merah bersama Eki di sebuah warung dekat SMA 4 yang disebutnya sebagai Warpat. Sering minum sama almarhum Eki, paling ya anggur merah itu umur 17 deh. Kayaknya akui Franciscus yang disambut tawa dari Deddy Mulyadi. Terkadang keduanya bergantian membeli minuman tersebut atau mereka patungan dengan teman-temannya yang lain. Tak hanya itu, Franciscus juga membagikan cerita kenakalannya yang lain bersama Eki. Pengakuan blak-blakan Aeb Kdeddy Mulyadi kembali jadi sorotan hingga Ibtu Rudiana mengaku bahwa selama ini. Kabar terbaru seputar kasus Fina Cirebon termasuk kabar mengenai Aeb dan Ibtu Rudiana masih menjadi salah satu berita paling populer di tvonesnews.com. Di antaranya artikel mengenai pengakuan Aeb kepada Deddy Mulyadi yang kembali jadi sorotan hingga kata-kata Ibtu Rudiana setelah muncul di publik. Aeb menjadi sosok yang paling dicari saat ini, imbas kesaksiannya dalam kasus Fina Cirebon. Terlebih baru-baru ini rekannya yang juga saksi dalam kasus Fina Cirebon, Deddy memberikan pengakuan mengejutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Rudiana, ayah kandung dari Almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Bersama ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh warga negara Indonesia atas ketidakmunculan saya selama ini di media. Tentunya karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!